Inilah guys penampakan si currywurst Enak guys ini guys sausnya menggoda Bisa dikasih cabai ini guys sausnya Enak banget guys Wih mantap Hai guys selamat datang di Uni Channel Hari ini aku harap masakan khas ala Jerman Ini namanya currywurst Wih enak banget guys dan simple Ayo guys coba lihat Pih cara dimasak Pokoknya simple dan enak guys Oke guys selamat menonton guys Nah aku mau buat sausnya Sausnya cukup mudah guys Ini minyaknya dikit aja juga banyak-banyak Dikit aja ini buat sausnya Ini buat goreng nanti Dua panci Satu untuk goreng Ini goreng kentang goreng Aku mau mulai goreng ini kayaknya Angus ini Buat saus dulu guys Buat saus Untuk currywurstnya Cuma udah aja Ini kebak apinya Terus Sausnya bisa air Saus Saus tomat Apa aja bisa dipakai Sampai-buka Siap Sampai-buka Poop Nah Sausnya ojolali pakai iki bubuk kare bubuk karewurst ya taburin sini bubuk kare itu lho kare bubuk kare itu kan bisa dibeli di toko-toko ini masakan khas Jerman guys ini kecap ya pakai ini ya sweet soy sauce ini sweet soy sauce kecap ya ini kecap yang manis ya kecap soya tapi manis sweet soy sauce gini aja cuma kayak gini buat sausnya coba dulu rasanya manios mantep saus ini loh saus karewurst kayak gini sausnya tuh guys ini sausnya nanti makannya pakai saus ini terus kita mau goreng aku mau goreng ini si kentang gorengnya aku goreng sausnya wismateng ya tadi pakai saus tomat bisa pakai saus tomat apae terus bubuk bubuk ini bubuk karewurst sama eh eh kecap manis situai gitu eh terus eh bawang goreng kalau bawang bawang ini eh berambang goreng itu diiris-iris sus di eseng-eseng ngonek mudah Cah terus ini aku goreng 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 kentang goreng dulu biar mateng dan meripik pakai aku pakai ini yoh pakai minyak yang sing uakeh minyak yang banyak bisa pakai biasanya pakai ini pakai kentang yang kayak gini yang wismateng aku beli di ini di supermarket supermarket adalah ini kentang sebagu ini aku belinya kayak gini terus udah jadikan ini ya tinggal goreng dan nggak perlu lama-lama gorengnya terus nanti kan eh masakan jerman karewurst itu kan harus ada eh itunya sosisnya Nah aku pakai sosis ayam kayak gini sosis ayam yang udah jadi juga yang aku beli ini sosis ayam kayak gini nanti kita goreng juga ini sosisnya biar maknyos guys kalau udah kekuningan kayak gini ya harus di ini ya diintas ditiriskan Hai ini praktis guys enggak usah ngiris-ngiris kentang terus hasilnya juga sip ini guys selanjutnya aku masukkan yang lainnya goreng lagi tunggu beberapa menit lagi dan kita tinggal tiriskan lagi nanti nih guys udah kuning keemasan nih di intas ya hai 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 kita tiriskan dulu ini si kentang gorengnya untuk selanjutnya guys apa ini namanya selanjutnya kita goreng sosisnya panaskan wajan kita goreng aku goreng tuh tuh lihat tuh 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 sosisnya digoreng cukup ini ini sosisnya ini udah udah mateng yowis mateng sebenarnya itu udah mateng tapi lu enak nih digoreng gitu guys letos letos-letos guys gawat ini letos-letos kecil aja apinya oh iya letos-letos guys yang sosis kayak gini harus api yang jangan besar-besar karena beledos-letos api kecil aja oke guys gini udah mateng ya kayak gini besok udah mateng terus kita mau sajikan dipiring saji ini guys tadi kan pomesnya udah aku goreng terus jangan lupa guys kasih emm ini apa jenis garam apa jangan banyak-banyak guys kita yoh kita ya terus terus ini kasih bubuk merica bisa bisa merica putih atau merica ireng tapi aku suka merica ireng karena lebih vangis ini guys tuh lihat tuh wih pokoknya leker enak 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 sekali guys ini ya selesai guys aku sudah siapkan piring saji untuk mengajikan si pomes tadi gini ini makanan disini dijual di warung warung ya kayak imbis-imbis namanya imbis tapi sini warung kayak kecil-kecil itu disini dijual di jalan-jalan makanan kayak gini di Jerman ya ciri khasnya terus ini sosisnya jangan lupa guys sosisnya itu di di ini ya dipotong-potong kayak ini yoh dipotong ya potong-potong kecil-kecil sesuai selera motongnya kayak gini just easy guys mudah guys terus kita tuang tadi sausnya yang aku buat tadi ya saus tomat tadi kita tuangkan disini jangan lupa kasih kare lagi bubuk kare di atasnya ya guys ini aja guys penampilannya si karewurst makanan ala Jerman gini lah guys kita mau bang sama-sama guys oke nih guys tadi karewurstnya aku mau cobain deh tapi aku pasti kalau nggak ada cabe nggak suka aku pakai cabe bubuk ini guys aku taburin disini aku taburin disini chili powder bubuk chili guys makan dulu guys karewurst makanan khas ala Jerman ya guys enak orang ya enak mantap lahannya enak enak banget dan bikin kenyang interests ini guys ini bisa dibeli di di toko-toko supermarket kalian yang ada di Eropa sini bisa beli namanya keplugerwiner itu lho guys yang sosis keplugel itu lho guys ini sosisnya enak sekali guys keplugel itu artinya sosis ayam gini guys sosis ayam guys ini makanan khas sini kayak gini ya kalau kalian ke Jerman nanti pasti aku ajak makan ini di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali guys belit lesat mantap pakai bubuk cabai tambah eeeh hai guys mag makan guys dan cabainya itu pedas nyonyor ini cabai dari yang ngirim itu si mbok mbok ku guys mbok ku guys krim ke Jerman tapi bubuk mantap guys bikin kita kenyang cobalah guys buat guys seperti ini guys kalau di Indonesia pasti ada deh sosis atau udah kentang udah siap jadi kayak gini banyak dibeli di toko-toko di Indomaret juga ada malam 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 Wow, misalnya Guri selamat menikmati kalau makan habis makan ojo turu guys kalau makan tidur nanti tambah melar bisa kalau untuk makan harus jalan-jalan biar gemuk makan tidur makan tidur makanya gemuk guys mantap sekali habis guys sosisnya habis sosisnya tinggalkan tang gorengnya mantap masanya enak usas hmm Hmm. selamat menikmati enak cobalah guys di rumah guys masak kentang goreng guys kasih sosnya sama sausnya minum air kenyang udah guys terima kasih kalian yang telah mendukung dan menyupport channel aku sampai sekarang dan terima kasih kalian semua dan semoga kalian dimudahkan, rezekinya dimurahkan rezekinya sehat selalu dan tercapai sega cita-citanya dan tercapai yang belum keselpaian yang mau dibeli ya saya doakan kalian tercapai semua semua yang mau dibeli ya oke yang diangankan yang dipikirkan oke oke guys sampai jumpa lagi di next video dan jangan lupa subscribe, komen, share video aku oke bye-bye Assalamualaikum